Dari Satreskrim Polresta Padang berhasil meringkus seorang pelaku penjambaran pada saat dia mengendarai truk di kecamatan Bungus. Ini pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena dia berusaha melarikan diri pada saat akan ditangkap. Ini dia selengkapnya. Di bawah pimpinan kasa Treskrim AKP Rico Fernanda, seluruh personil tim langsa Treskrim Polresta Padang berkumpul dan mematangkan rencana proses penangkapan seorang camret di kota Padang, Sumatera, Barat. Setelah persiapan selesai dilakukan, seluruh personil tim langsung bergerak. Tim langsung dibagi. Tim sepeda motor akan bertugas untuk membuntuti pergerakan pelaku. Tim bergerak melakukan pengejaran pelaku menuju arah Bungus, kota Padang. Menurut informasi dari warga, pelaku akan kabur keluar kota Padang dengan menggunakan mobil truk pembawa besi. Setelah setengah jam melakukan pengejaran truk yang digunakan pelaku berhasil diberhentikan oleh petugas. Dalam jarak dan kondisi yang amat, petugas akhirnya mengambil tindakan petugas terukur. Hampir satu bulan, Ari alias Buleh dikuri petugas karena melakukan aksi penjabretan di kawasan Pasar Raya Padang. Target pelaku adalah handphone dan emas dari ibu-ibu yang berbelanja. Setelah mendapatkan perawatan, tugas langsung membawa pelaku ke rumahnya di kawasan Parak, Plawek. Buna penyita sepeda motor yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi penjabretan. Satu unit sepeda motor pun berhasil diamankan oleh petugas dari rumah orang tua tersangka. Setelah pelaku mendapatkan perawatan, tersangka langsung dibawa ke Mahporesta Padang. Buna dilakukan pemeriksaan dan pengepangan. Pemeriksaan dan pemeriksaan dan pemeriksaan dan pemeriksaan. Pemeriksaan dan pemeriksaan dan pemeriksaan. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku peresan tersebut menghendak kabur dengan kendaraannya yaitu truk, kemudian dilakukan pengejaran oleh angkota, kemudian sempat terjadi gajah-gajaran, anggota bisa menghadang kendaraan tersebut, kemudian pelaku berusaha untuk melakukan perlawanan, kemudian kita lumpuhkan pelaku sehingga tidak bisa berkutik lagi, kemudian kita amankan di perestapan. Hasil interogasi tersangka mengaku telah melakukan aksinya sebanyak tujuh kali di dua kecamatan di kota Padang. Seluruh barang curian berhasil diambil oleh pelaku telah dijual ke seorang penadah, dan saat ini sang penadah masih terus diburu oleh petugas. Setelah ini ada tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus perselingkuhan yang berujung pembunuhan. Lo tetap di Jatanda.